Hai leh mental mental ya bapak-bapak Hai apa-apa yang gak Hai naik sana suara kau kecil turun lah kecil kenapa dikik eh penyembah sempak kenapa dikik ngomong jorok ngomong jorok ngomong jorok Aduh ini kenyataan kenyataan itu mulutnya pelubang ekor ngomong jorok banget Yesus itu pernah deh woi anak-anak jiloh baru-baru wangko dan tampak jangan-jangan yang prestasi ya enggak tapi kerajo tamat kuliah tinggi-tinggi dimana tak salah dan kuliah tinggi salam kabut kalau sama dia sama dengan seperti ini juga mulutnya sama ini badinya sama inilah orang-orang yang dekat dengan Hai daos pantang menyerah daos Daud turun kan ya daos ini hiburan kita nih badun tercantuk kita badun tersemok kita nih jangan-jangan apa jahatnya terkasih kuliah tinggi-tinggi tapi gak dapat apa-apa kedapat kerjaan susah makanya stres buka komal mehujan buka komal mehujan apa kurang ini kurang pembesi narta orang tua kau jadi anaknya kayak gini sombong anakku salah dan kayak salah dan kayak bangsa gimana tak salahnya orang tua anak orang kayu gimana kalau gak kelihatan aku ngaku biasa aja aku berani open camp ini usaha aku kau coba usaha open camp kau kebun sawit open camp bikin kau kan numpang di nomor tua kau sombong aku gak jatuh anak leju aku gak jatuh aku gak jatuh aku gak jatuh di payung sekaki di pekan baru aku tanya nama kau gak usah dilayan ini orang dia ini numpang di nomor tua papa jatuh anak leju anu aja lah ngepos saya nama anggol testera rajugilo dia emang lo mati 5 pekan baru orang nanji emang mati 5 pekan baru nah ditantang orang pekan baru gak berani siapa gak berani emang lo mati alamatnya payung sekaki di belakang masjid mojahidin dalam riau dalam riau payung sekaki di belakang masjid al-mujahidin papa jahat pengecut iya dalam riau tampan di belakang masjid al-mujahidin anggol dohor dohor cari si amun amam iyo ancaridin kampun alam penyapu amanjang anjing atas sana aram penyapu aman anjing malam hati malam hati turun anggol cari 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 kenapa kenapa nah sekarang saya tanya sama abang yang macam penghujat macam ni macam papan jahat dekat rumah abang abang bila-bila nah sekarang saya tanya sebagai penyesat oh ya orang dengar dulu dengar dulu belum habis lagi bentar dia bilang orang islam abang abang terima gini gak gini sekarang saya tanya aja abang sama abang aja kepada mas dabang ya gak apa-apa saya munafik juga gak apa-apa daripada anda gini bang kalau memang zuma itu gak penyesat gak mungkin dong dia menyamakan istilahnya tuh wudhu dengan baptisan cari ppj pekan baru cari cari ppj makanya gak beraninya langsung diturunin lagunya jalan payung sekaki bu yuni saya pamit dulu mau jumatan dulu ayo bang res kita turun aja ppj biarin aja lah orang-orang gila di atas di bawah itu kau soalim kau jumat kau orang juga jumat juga daripada kau kau munafik padahal benar-benar munafik apa munafik kau yang munafik bergabung dengan penghujat katanya kau orang benar tapi gak bisa menunjukkan orang yang baik apaan kau gak di mana kau kenapa saya biarin biarin mendingan jadi siah ketimbang jadi orang muslim tapi yang dipelajari alkitab kan lucu ngakunya muslim tapi alquran sendiri gak mau dipelajari anak hal 125 apa bunyinya anak 125 bunyinya apa tentang debat itu kan bukan itu kan bukan tentang debat tapi tentang berdakwah ya harusnya tapi kalau memang mereka berdebatkan diberdebatkan dengan baik gak kau baca ada tafsirannya yakin 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 berdebatkan secara baik yakin mana kalau ujung-ujungnya saling menghina satu sama lain kalau mereka dulu agak kita balas dengan yang sama tidak ada masalah tapi katanya jangan saling balas membalas katanya jangan saling balas membalas tapi kau sendiri pun kayak gitu emang emang yakin mereka yang memulai emang yakin mereka yang memulai mereka yang memulai yakin gak usah bilang PPJ munafik PPJ menghujat dan sebagainya saya tahu papa jahat ini yang harusnya enggak gini bang yang harusnya belajar itu anda coba dong katanya anda pinter sebagai seorang muslim bisa baca Quran gak ngakunya muslim tapi gak bisa baca Quran gak ada orang islam pendebat karena orang islam karena orang islam nah sekarang gini kalau memang kalau memang bilang gak ada debat-debat si Zuma sendiri pun debat si Zuma sendiri pun pendebat si Zuma sendiri pun pendebat katanya paham islam katanya paham agama islam tapi yang dipelajari alkitab itu untuk orang-orang yang berda'wah bro bukan orang-orang berdebat dalam Al-Quran itu dalam Al-Quran itu gak ada hadisnya atau Al-Quran berdebat tapi juga ada seburuk-buruknya yang ini adalah yang suka berdebat ada di hadis juga tapi kau paham juga yaudah berarti si Zuma itu buruk udah jelas buruk tapi dia suka debat gitu loh denger bro ya itu untuk berda'wah secara hikmah dan mau itu bukan untuk berdebat bro dakwah itu dengan penuh kasih sayang apabila mereka bukan sambil mempreming agama-agama mereka kau gak ada ilmu nih bro gak ada ilmu gak ada ilmu kau dari zaman dulu dari zaman dulu juga berdebat orang kau beda 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 jangan kau samakan inilah ciri-ciri yang ngakunya sebagai orang muslim tapi membolehkan berdebat orang islam di agama islam di hujah di pemakaman mereka disamakan dengan wudhu eh wudhu di samantara dikabar 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 tanggapanmu apa kasih eh daus kampang tanggapanmu apa kamu masuk ke kemarau jangan kau karena umat islam gitu kau bela orang bantuan tanggapanmu apa tentang orang penghujian Islam kan kian katanya kau pasti ngaji gak tergerak hati kau bantuan bangang 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 bang daus bang daus nyuruh saya untuk ke omal kristen untuk tidak ini saya semalam ke rumahnya pak toro saya bilang sama pak toro pak toro kalau supaya tidak ada saling hujat menghujat kalau seandainya ada orang muslim ya naik ke rumahnya komal pak toro dan minta menjelaskan tentang agama mereka undingan gak usah dinaikkan ya daripada ujung-ujungnya saling menghina jujur pak toro saya merasa tersakiti saya bilang kayak gitu kalau gak percaya silahkan gak peduli saya untuk dipercaya atau gimana aku sudah sering katanya toro ya si toro ter sendiri yang menantang terus habis itu dia menghujat kalau kita gak jawab dia menghujat bang ya semalam gimana gimana udah dimana pantai bentar bang daus ya semalam ya pak toro itu dia buka room dia membahas tentang alkitab tidak pernah membahas tentang masalah islam tapi mereka membahas tentang agama keyakinan mereka sendiri kasih kampret emang malah dia munafik lo pari patih biarlah daripada ayat yang pura-pura munafik padahal sebenarnya munafik gitu loh eh yang jual-jual ayat quran itu siapa yang jual-jual ayat al quran itu siapa hanya jual-jual ayat al quran demi mendapatkan koin untuk menafkahi keluarga hanya eh dengerin ya yang jual-jual ayat quran itu siapa banyak loh ya orang-orang muslim yang ngakunya enggak kok kita cuma dakwah tapi ujung-ujungnya cari koin menafkahi keluarga siapa yang jadi koin ko lihat ya Zuma tanpa lip dia dapat koin dia ada yang menolok yakin Zuma ditantang sama orang-orang Kristen sendiri kalau jangan toru semalam toru ini baru semalam kapan dia membahas Alkitab Alkitab tapi kapan dia membahas Islam tapi udah turunin lagi ngaku bilang ke saya jangan jual-jual Al-Quran jual-jual ayat mana saya jual disini saya disini mempelajari Al-Quran ini mengajarkan Bu Yuni belajar Quran gitu kan nah disebelah dengan cara mempelintir-melintir ayat-ayat Quran gitu kan dengan menyamakan wudhu sama baptis padahal sudah jelas tidak usah bawa orang lain dulu bawa-bawa apa yang lo bicarakan tahu juga menjual-jual ayat dengan ayat untuk mematahkan orang berdakwah saya sudah seru baca jadi saya sudah seru baca Al-Quran saya sudah seru baca Al-Quran saya sudah seru baca Al-Quran saya sudah seru baca orang kabur dia kabur dia mereka melakukan perhujatan maka kita jangan duduk bersama mereka itu ada ayatnya aduh-aduh tapi kalau Zuma masuk ke komol orang itu kan tidak tapi kalau Zuma masuk ke komol orang itu dengerin Daos ya oke gini Daos dingin Daos ya saya ingatkan sekali lagi ya coba Antum tanyakan lagi kepada ustad-ustad yang antum kagumi atau apa arti dari apakah berdakwah itu dengan cara berdebat atau dengan cara hikmah dan mau itu terus satu lagi apakah da'wah itu untuk menyampaikan sesuatu mereka mendebat apakah da'wah itu untuk saling penuh kasih sayang bukan cara saling menghadang dia tahu aku itu tapi kalau menyampaikan sesuatu kenapa 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 kau tahu tapi kau masih membiarkan mereka berdebat apakah bukankah itu termasuk orang-orang munafi apakah gak ada debat yang diperbolehkan gak ada dalam Islam itu gak ada ketika orang berdebat itu ketika orang berdebat itu ketika kalah dalam berdebat mereka saling menghina satu sama lain muslim menghina orang Kristen orang Kristen menghina orang Muslim apakah pernah Jumah pernah menghina yakin Jumah gak pernah menghina apa yang pernah menghina merasa Jumah gak pernah menghina sesuai dengan bibel mereka yang disampaikan yang disampaikan gini kalau Al-Quran kalau Al-Quran itu dibuka-buka orang seenaknya itu mau gak terima gak terima gak orang gitu menghina dengan data saya perhatikan dari tadi katanya Jumah gak ada menghina orang Islam padahal sudah jelas saya pernah mendengar mereka dengan menggoblok goblokan gitu loh katanya orang Muslim kalau Al-Quran diterjemahin sembarangan lo terima gak dibuka-buka gitu sama orang Kristen ya tidak terima lo kalau kalau Al-Quran lo kalau Al-Quran dibuka-buka sama orang Kristen diterjemahin sembarangan lo lo terima gak jelas tidak terima kan Zumah itu naik untuk menjelaskan kenapa 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 ayo 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 oten-oten naik ayo oten-oten naik langsung buka-buka Injil iya maksudnya kenapa Zuma tidak pernah kita tidak pernah gak pernah gampang gak pernah gak pernah ayo oten-oten ayo oten-oten naik ayo oten gak pernah dia mau manjir mungkin menurut antum zomen men buka men buka-buka Injil emang kalau Al-Quran gitu-gitu yang sama orang Kristen kau terima gak men buka-buka kitab Injil baca ini kalau Al-Quran dibuka-buka sama orang Kristen bisa diterjemahin sembarangan kau terima gak ya jelas tidak terima sekarang itu yang banyak membuka al-Quran siapa kurang lagi kau kurang lagi kau pantai kau gampang kau bang 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 saya tegaskan sekali lagi sama Antum saya tegaskan lagi-lagi sama Antum apa Bu Yoni ada telpon gini jangan pernah sekali-sekali membahas tentang Alkitab pelajari dulu Al-Quranmu gitu loh karena orang gini wajar saja kalau seandainya orang Kristen menghina saya tidak saya tidak ini ya karena yang digoreng itu Alkitab sendiri sama orang Islam gitu sedangkan diserang balik kita malah ya Allah yang ada malu gitu loh jadi wajar harusnya menyadari lah gitu loh ya kita disini gila-gila penyesat semua nah orang yang menetap disini bahkan lebih gila daripada kita eh susu apa itu sama namanya sukonuri itu kamu tahu nggak yang pertama menghina kitab-kitab Islam itu orang Kristen orang Islam itu menengkontor biar mereka yang awam-awam itu tahu konter konter kepala Bapak kok konter 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 ginilah ya apalagi kau jelani apa kau lagi lagi bentar biarin aja dulu biar dia ngomong sama saya kenapa Bang Zailani silahkan kalau mau ngomong sama saya cuman kalau anda enggak kondusif saya turunin silahkan siapa yang namanya Noni itu tadi yang laki-lakinya nyebut nama saya laki-laki kamu kan perempuan juga kan apa kau botol apa kau bencong 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 selalu bertengkar dengan perempuan kamu gak malu selalu bertengkar dengan perempuan hanya segitunya limu bertengkar dengan perempuan hai lain-laki malam mati amali teribu apang banyak leh itu terijudu leh ngga teman ya reza teman ya reza teman 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 ya teman 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 malam ini enggah contoh menurut kau bahasa pecahat ini yang teman dengan kau itu masuk logika tidak di akal kau untuk sebagainya menasehatkan orang enggak 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 saya tidak pernah membenarkan PPJ ya bahkan ya saya pun sama PPJ juga tidak pernah satu rom satu rom saja ketika saya tidak tahu tentang itu disambatkan dengan baptis katanya gitu dan itu pun saya nangka rumput ini lah Hai ini lah mudahnya kau dapat ajak hari ini kau dikasih Allah jadi bahasa Islam terhadap buka rumput ini supaya musuh saling enggak 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 kata-katanya enggak 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 oke 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 gue mau tanya ini tujuan tujuan lu pada ngedebat krisis itu apa sih tujuan jadepa krisis itu apa sih gomeng tujuannya depan Kristen apa-apa sih gue main tahu tujuan ngedebat Kristen tuh apa sih gue main tahu tujuannya depan Kristen tujuan ngedebat Kristen apa sih itu rekaman video Zuma itu dipotong sama TPC enggak, enggak, enggak gue mau nanya nih semua nih sama Islam ini disini tujuan ngedebat Kristen apa sih buah airnya anjang kau siapa yang dulu buka koma koma debat otak dulu sama 6 bulan baru rumah masuk tau ya kau aja baru kemarin kau di bersama kesatian kita jamal tujuannya apa emang cari koin kenapa bilang emang cari koin ngomong satu-satu bang ngomong sama-sama satu-satu yang orangnya yang manjang yang mananya rendi manganyang menang-mongong sama-sama satu-satu yang tolong penyebab aku anak tolong islam islam aja lo emang-emang binatang emang ngerusak 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 lanjut amang ya aku yakin kalau ini krisen Arab ya apaan kalau ini krisen Arab kamu tuh Islam gimana gimana masalah kalau orang Arab nabihan orang Arab nabihan orang Arab oh nabi Arab itu bermacam agama juga memang orang Arab tapi memang orang Arab nabihan ah ah itulah ayah gak dulu kok tau ya kan orang prestasi ini yang ada ini dengki mana yang dulu buka koma yang buka-buka tentang yang untuk memutakkan orang Islam apa dulu apa otan Islam ha ha ah jangan kau fitnah kesaksian orang mutat-mutat itu udah banyak di tiktok ya maksudnya agama dan yang lain-lain ya untuk apa untuk menghujat Islam semenjak yang jadi di kepala yang ini orang Kristen ini orang Kristen leluasa untuk menghujat Islam ya amangnya diserah ya amangnya diserah anggilo 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 ayam mau jadi selam alai lo yang gak bisa jadi kompok ayam daun kau mau digulung kau mau digulung kau daun pantai kau bangun do emang moderator Eh, kalian selamat deh. Kalian jadi korban kegabutan ngerosting orang deh. Ya, gimana? Gimana deh? Gimana bang? Apa nih gimana deh? Apa nih gimana bang? Amang ngajul eh dah, bos. Turunlah. Turunlah. Amang ngajul eh, bos. Turunlah. Manusia hidna. Turun, turun. Darutang. Cari siapa aja. PPJ. PPJ, jangan naik turun-naik turun. Nggak punya saya yang nge-like ini. Nggak punya saya yang nge-like loh. Naik turun-naik turun kan, Bailelu. Ah, emang. Sudah, saya mau Jumatan dulu lah. Mamitnya Bunda, ya. Makasih, Bun. Insya Allah nanti dilanjut. Terima kasih, Bang Res. Ya. Oh iya. Jadi si Patih, ini kan belum lama di TikTok, ya. Mereka ini bermain di dua kaki. Di Zoom dan di Tomah. Makanya dulu diskusinya di Zoom. Ya, biarin Dafa. Biarin lah Dafa dari pada NT. Makanya pengikut Jumat itu ahli dalam ibadah. Tapi kok berteman atau berada di room-roomnya orang Giba. Harusnya di roomnya Jumat dong. Yang mendukung. Bukan malah di sini. Aduh, kalian temu nafik bener. Oh, kalau bahan ini orang marah lah. Daus mana? Ya. Kok ada suara? Kami naik ke sini ini bagaimana tidak ada juga. Lah, Daus mana pengada apa ini? Nyangkut dia. Nyangkut. Amal meninggal, Daus. 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 Amal meninggal, semuanya itu gue. Halo. Mana nih? Aku ini mau anaknya cerdas. Terunan Zuma ini. Anaknya Zuma ini. Moderatoris. Aku ini bapak jahat. Mau anak lebih yang cerdas. Tahu gak apa juga lagi, Dafa? Woi. Apa penyempat-sempat? Apa juga lagi gak? Salah lah. Salah Jumat tau. Woi, salah Jumat aku dulu. Woi. Sudah ngempat sempat, Bu. Bapak. Sudah ngempat sempat, Bu. Sempat, Bapak. Ya. Itu ada sep. Hai. Ini ada makun. Anak otak. Bikin akun seperti itu. Ayo. Moderator lebih kreatif untuk jabat mainan. Terima kasih. Moderatornya lagi gabut. Lagi main-main. Moderatornya udah. Andre 12 ke atas. Makin sangat. Yang bertahan 5 menit di atas. Pokoknya keren. Keren ya. Moderatornya masing-masing punya jagoannya sih. Mau dinaikin. Diadu. Kok jagoan? Gemini. Gemini siapa nih? Kemudian. Halo, Bang Marco. Apa yang bisa dibantu Bang? Ada yang disampaikan. Halo, selamat pagi. Boleh, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa yang bisa disampaikan? Ini temanya apa nih? Suma penyisahan. Zuma adalah kafir laknaturullah. Zuma adalah kafir harpi yang harus diperangin. Dia orang pagi. Pagan-pagan. Bapak itu. Di mana, Marco? Mana, Bu Gemini? Halo? Ya, ya, ya. Ya, ya. Tidak. Tidak usah ku berat-beratkan suara kau. Kan aku takut aku sama suara berat. Kenapa lagi? Apalagi? Tidak. Cuma nanya aja. Apalagi gimana? Lagi santai. Ya, ya, ya. Apalagi? Kalian Islam atau Kristen sih? Aduh. Kau Islam atau Kristen? Karena aku nanya kamu. Aku gak mau jawab. Kau Islam atau Kristen? Aku juga gak mau. Aku juga gak mau jawab. Kau Islam atau Kristen? Kau Kristen atau Kristen? Kau Islam atau Kristen? Jembal rumah, jembal batu. Apa yang bisa dibantu, Raffi Atun? Apa yang bisa dibantu, Raffi Atun? Loh? Aduh, si Dafa nih. Gemini? Ibu, Gemini? Apa yang bisa dibantu, Bu? Saya mau alap. Oh, sama, Bu. Kita saya, aku juga mau alap, Bu. Tos dulu. Tapi Ibu mau alapnya cerdas, ya. Aku mau alap cerdas, aku. Oh, ya. Masak sih? Iya. Iya, mau alap cerdas, aku. Bang Zuhma semakin viral. Semakin terkenal. Bukan PPJ dan Mami J. Thank you, thank you, thank you. Room Muslim atau Room Kristen? Muslim dong. Muslim. Ibu, dulu apa makanya tadi? Room Muslim, tapi kenapa buat Jumma penyesat umat? Oh, Jumma ini tapi Raffi nih, Bu. Afti Perangi. Penyesat umat dia. Kenapa pula? Sudah jadi orang Kristen dia. Allah dibilangnya ya, W.H. Seadatnya dibikinnya tiga. Kenapa pula? Udah kacau, udah? Diam aja, Marco. Cuma, Bu? Kalau sama saya, narasinya cocok. Nah, emang orang kapir. Kau balik aja, kau ke Kristen, kau. Nggak buguna, kau. Menyampah aja, kau di Islam. Turun, kau. Hui. Marco. Marco. Hui. Hui, hui, hui. Apa? Kau di mana, kau? Biasalah. Bengkel, be. Gantai, kau. Aduh, mulut, kau. Pelan-pelan lah kau bercakap. Aduh, eh. Kapan Turing ini? Kapan Turing? Turing? Ini bulan apa? Watan baru, Watan baru di Bali. Boleh, bolehlah. Boleh, boleh. Ikut, oh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kok Honda, Honda Davidson, ya? Bukan Harley Davidson. Honda, menter. Honda Davidson, klo. Tui. Tergo. Bapak berokok, lho. Ngopi dulu, ngopi, ngopi, ngopi. Bano. Tunggu. Munika ya sama ini. Kutri malu. Kau mau ngambil lah emang kau. Kau lah ngambil. Kau kan cocok itu. Kau lah ngambil. Kau lah ngambil. Kau lah ngambil. Ajak deh aku balik nanti. Assalamualaikum. 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 Cewek ini turun, 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 turun. Kenapa bener-bener ini turuninnya? Astagfirullah. Apa nih? Orang-orang cabul itu. Jati. Ya, kenapa? Oh. Kenapa PPJ turunin? Orang-orang cabul itu Bang Indor. Papa, mulutnya bener-bener. Kalau gitu, tak percaya. Papa, mulutnya dengan kasar-kasar gitu. Astagfirullah. Sambelin nih ya. Kak Hebi, alo. Ada baru bangun. Jangan dulu cewek. Ngumpul cewek baru naik deh. Misaf naik. Bang Tommy naik. Ya, di naik. Apa tanda? Pak, udah jam 12, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah sholat Jumat. Jangan lupa sebelum sholat Jumat dibaptis dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu Yuni kemana ini, Bu Yuni? Oh, Bu Yuni lagi sholat mungkin. Sholat Jumat. Enggak dong, Bang Endor. No. Oh. Dikira, Bu Yuni lagi sholat Jumat. Enggak dong, Papa nih. Sholat Jumat. Papa, sholat Jumat sana. Like TikTok. Papa udah kabir. Sholat Jumat lah. Astagfirullahaladzim. Beneran ya. Allah Akbar. Siapa dia? Siapa aku? Aku gak tau aku siapa. Hehehe. 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 di rumpa-rumpa aku dinaikin mulu oke ayo turun ibu Yuni aduh turun sini sini kanoni kanoni ya aku kan derit kanoni yo ya barang bercera BU ya dan y4 langsung Bu Yuni lagi sholat mungkin Hosenya lagi sholat Lagi sholat Lagi sholat pak Bu nanya apa Jangan lupa kamu dibaptis dulu Sesuai anjuran Rasul Jumat Hei Dafa cengisar Mana Papa Ji tadi Udah udah kesuruh pulang Kamu gak selalu Jumat kamu Mana Papa Ji tadi Dengar dengar ini mau kawin sama Ibu Yuni Papa Ji Iya nanti selesai Kamu udah dibaptis belum hari ini Oh Ibu Yuni Kamu sebagai penyembah Zuma Nah gak nyambung Masa penyembah Zuma Belum dibaptis juga Udah surat Jumat ini jam 12-an Bapak Ji lagi sholat Jumat Bapak Ji lagi sholat Jumat Bapak Ji lagi sholat Jumat Jumat Terima kasih. 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 Terima kasih.